PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Haleluya, sungguh Kau hebat, ajar perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh Kau hebat, ajar perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, oh Tuhan kami bernyanyi Haleluya, oh terima kasih Bapak. Shalom saudara-saudara kembali lagi pada perenungan kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas dari 2 Timotius 3. Dan ini sebuah pesan Rasul Paulus untuk Timotius membahas bahwa keadaan manusia pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman itu semakin luar biasa. Nggak karuan atau hancur dan hari-hari ini kita tahu banget dengan segala sesuatu yang banyak kerja di perkembangan zaman dan lain sebagainya. Membuat hari-hari ini pada hari-hari terakhir ini banyak orang-orang mengalami hal-hal yang seperti di ayat 2 sampai 5 ini saya akan bacakan versi BIMK. Ingatlah ini pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih dan membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun. Mereka suka memburuk-burukan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka menghianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang seperti itu. Tapi pembahasan ini kita bisa melihat bahwa hari-hari ini banyak kita terjebak dengan hal-hal seperti ini. Dan itu dikatakan kita memasuki masa-masa akhir jaman. Yang seharusnya sebagai pengikut Kristus, kita harusnya meneladani Kristus. Bukan menjadi serupa, menjadi sama dengan dunia. Kalau kita lihat di ayat 12-nya, saya akan bacakan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Di situ dikatakan sebenarnya gini, setiap kita pengikut Kristus itu memang harus pikul salib. Jadi kalau kita sering banget kita dengar hidup jangan jadi sama dengan dunia. Dan terkadang sebagai kita orang-orang Kristen, oh iya tau hidup jangan sama seperti dunia. Pertanyaannya kita cuma sekedar tahu atau kita benar-benar menghidupi. Bahwa hidup kita jangan jadi serupa dengan dunia. Ikut Tuhan artinya pikul salib juga. Tidak sama dengan dunia. Dan ternyata waktu kita menghidupi, itu artinya kita jaga hidup kita. Firman Tuhan katakan, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Yang sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, waktu yes kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Yes kasih, kasih dan darah yang mahal, yang cuma-cuma untuk setiap kita. Roh kita selamat. Tapi bukan artinya habis itu kita menjalani hidup murahan, sembarangan, gak berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga, itu bisa diartikan dalam dua golongan. Ngerasa dirinya kuat, yang artinya sombong, akhirnya gak berjaga-jaga. Atau ngerasa hidupnya gak berharga, sehingga dia sembarangan sama hidupnya. Jadi, di dunia yang makin hancur, makin jahat, kita sebagai anak-anak terang juga harus pikul salib. Jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga diri kita. Kita masuk ke ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, arti kata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan di sini, berjaga-jaga dengan hidup kita. Artinya gini, Tuhan aku gak mampu menjalani hidupku sendiri, aku memang gak kuat. Makanya aku perlu engkau setiap hari dan setiap saat. Bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga setiap detik, setiap waktu, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kebenaran firman Tuhan, Alkitab, bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, yang akan bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, itu adalah orang-orang yang pasti bergantung penuh sama Tuhan. Jadi, sekalipun di dalam kesesakan, cobaan, dunia yang semakin hancur, dunia yang semakin jahat, apa pilihan kita hari ini? Apakah kita mau berjaga-jaga terus dan terus bergantung kepada Tuhan? Sehingga sekalipun dunia jahat, sekalipun dunia hancur, kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, kami lemah, kami tidak mampu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menuntun kami dalam pertumbuhan. Kebenaran firman-Mu yang terus memastikan kami dalam koridor, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap teguh, kami tetap taat, kami tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, menjawab syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2 Timotius 3 Keadaan manusia pada akhir zaman Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagat tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelunduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanis dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanis dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiohia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih telah menonton!